Telefon interaktif yang sudah berdering-dering di studio, Bapak Syahril di Jakarta, selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi Kompas, ya. Ini dari penelitian saya, sejati-jati yang dibuat oleh pemerintah itu, itu sangat baik sekali. Sayangnya itu hanya sebatas konsep, sebatas konsep saja. Belum lagi sejak sebatas pelaksanaannya di lapangan, di tombak. Pertanyaan sekarang, kenapa itu tidak sampai pada pelaksanaan di jungk tombaknya? Kenapa anggaran untuk itu belum tersedia cukup, ya? Seseorang itu akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tentu ada yang memotipasi dia. Apa itu? Tingkat kesejahteraan mereka terjamin, tingkat keselamatan mereka terjamin, ya. Kerjasama dengan rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, itu harus ada, menjamin, apa namanya tadi, pengeluaran-pengeluaran biaya di keluarga rumah sakit tersebut diganti oleh pemerintah. Seperti halnya BPJS sekarang, gitu ya, yang terlantar, gitu ya. Jadi, sekali lagi, saya hanya menyarankan kepada pemerintah, ya, kehadiran pemerintah itu diawali dengan ketersediaan penjayaan tenang anggarannya. Untuk itu, saya kembali menyarankan, ya, kepada Pak Jokowi, khususnya, ya, menggeserlah, menggeserlah, ya, target untuk pencapaian Ibu Kota Baru tahun 2024 kemudian 2026. Kenapa? Anggaran yang setiap tahun diberikan anggaran mengurang Kota Ibu Kota Baru itu 20 triliun, itu yang setiap tahun dianggarkan, itu digeser menjadi untuk mengatasi masalah Corona, GBD, permasalahan BPJS. Jadi, di sana kita akan melihat keseriusan pemerintah bahwa program pemerintah itu benar untuk meningkatkan kualitas SDM ini mulai di dalam kandungan. Bagaimana itu bisa ditingkatkan kalau kebutuhan dasar hidup manusia itu tidak terpenuhi? Antara lain seperti kesehatannya, apa yang kita harapkan sekarang? Jadi, kembali lagi, kita mengharapkan, betul di sini, apa namanya itu, menjaga jaraka, mengisolasi, itu benar semuanya, itu sebetulnya konsep. Tapi pelaksanaannya itu membutuhkan apa? Dorongan-dorongan orang tersebut. Bapak, pengetahuan bangsa ini terbatas sekali. Apa itu risiko daripada kerumunan ramai? Kita kecet semua mengerti, ya, apa itu manfaat daripada isolasi? Apa itu manfaat daripada kita sendiri dari kerumunan? Itu manfaat ingin sekali, Pak, ya. Istilah-istilah yang Bapak sampaikan sekarang ini saja itu tidak banyak yang mengerti, ya. Tidak banyak yang mengerti. Jadi, kembali lagi, kenakanlah bahasa-bahasa yang masyarakat. Terima kasih. Sama-sama, Pak Saril. Terima kasih. Skala prioritas dan bahwa resiko mengenai COVID-19 ini harus sampai, sampai ke kepala setiap warga negara Indonesia dimanapun berada sehingga mereka mengetahui resikonya. Baik, kemudian ada Pak Ganda di Bekasi. Pak Ganda, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kompas TV. Ya, silakan, Pak. Singkat padat, mohon. Oke. Saya sependapat dengan Pak Saril dan Pak Agus. Jadi, pada dasarnya begini. Kelemahan daripada negara ini adalah kelemahan yang selalu terulang. Contoh ya, yang paling fatal itu seperti DBD. Begitu DBD sekarang datang, semua panik. Nah, begitu DBD hilang, semua lupa. Nah, nanti tahun depan ada lagi DBD lagi, baru semua panik lagi. Nah, itulah yang selalu terjadi di bangsa ini. Nah, kenapa? Karena pertama saya lihat, saya tidak menyalahkan pemerintah saat ini ya. Ini terjadi dari waktu-waktu yang sebelumnya. Tidak ada fokus program yang terintegrasi. Nah, sekarang contoh, Pak. Kita disuruh di rumah selama dua minggu. Nah, setelah dua minggu itu apa? Apakah coronanya akan hilang? Nah, kita ingin tahu pemerintah mau lakukan apa setelah dua minggu. Itu harus diintegrasikan hari ini. Nah, kenapa itu sering terjadi? Karena ini, Pak. Karena seringnya terjadi buntah ganti pemerintahan, khususnya kementerian, karena harus mengaduksi masalah-masalah politik. Ini yang jadi korban adalah rakyat. Ini rakyat yang jadi korban. Jadi, tidak ada cara lain, Pak. Tidak ada cara lain. Hanya satu. Bahwasannya saat ini, seluruh orang di Pulau Jawa harus dipiksa. Kita baru terkenang. Kalau tidak itu dilakukan, semua orang bisa suspek. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Ganda di Bekasi, konsernnya. Kemudian ada Pak Gus Yanto terakhir di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Gus? Ya, Selamat pagi, Pak Bayu. Selamat pagi. Silahkan, Pak. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Macam penyakit corona itu kan sudah menyebar di daerah-daerah di Kovinsi-Kovinsi. Macam di Kalimantan Barat pun sudah ada yang terjangkit. Sedangkan biaya itu untuk biaya berobat tidak ikut macam BPDS ataupun jam dosik. Jadi, masalah biaya itu macam mana, Pak? Apakah ditanggung pemerintah ataupun biaya sendiri. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Pertanyaannya nanti saya tanyakan sebatas kemampuan para narasumber kami yang ada di sini. Terima kasih, Pak Syahril Jakarta, Pak Ganda di Bekasi, dan Pak Gus Yanto di Sambas, Kalimantan Barat untuk pertanyaannya. Mas Agus, Anda punya pengetahuan mengenai pembayaran itu. Setahu saya kalau di DKI Jakarta harus bayar sendiri itu, Mas. Begini, saya konfirmasi kepada dirut BPJS minggu lalu. Karena banyak pengaduan masuk ke saya. Jadi, kalau orang sakit merasa tidak enak, dia ke puskesmas rujukan. Itu yang bayar BPJS. Oke. Dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit mana, itu BPJS. Ketika sudah, nanti bisa ditambahkan saja, ketika sudah dia 100% memang kena COVID-19, negara mengambil alih. Gitu. Tetapi, kalau yang tidak BPJS datang ke rumah sakit mana atau klinik, perisah bayar. Beda-beda harganya. Kadang-kadang ada tes darah, tes liur, atau toraks, dan sebagainya. Jadi, kalau untuk kemudian seseorang diminta untuk melakukan tes virus corona, itu kalau sudah di rumah sakit rujukan, itu nanti akan ditanggung oleh negara. Iya, jadi harus lewat, kalau BPJS lewat puskesmas dulu, tidak boleh langsung. Tidak boleh langsung. Kecuali memang sudah, ya langsung akan ke rumah sakit. Tapi kan prosedur peraturannya harus lewat ini, puskesmas yang ada di kartu kita itu. Tapi siapapun, siapapun yang, siapapun apakah BPJS, non-BPJS, tapi kalau ketika dia dikonfirmasi positif untuk corona, lalu kemudian dirawat di rumah sakit rujukan, itu semua diambil alih oleh pemerintah. Mumpung ada Dr. Sarizal di sini, bagaimana kemudian mengenai isolasi mandiri yang banyak disuarakan, terakhir juga oleh jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini. Kalau mengalami gejala, coba isolasi mandiri. Apa saja sih sebetulnya yang harus dilakukan, paling tidak dalam pengertian ini. Terutama kalau isolasinya harus di rumah. Saya membayangkan di rumah, kalau kebetulan rumahnya ada satu kala khusus, begitu atau besar. Kalau yang dipadam, yang sempit-sempit itu susah masuknya? Betul. Baik, baik. Gini, yang pertama kan kita harus tahu bahwa orang dengan batuk pilak, demam batuk pilak, itu gejala yang umum sekali untuk gangguan pernafasan. Ada 10 persen yang karena corona yang jinak, ada 40 persen karena H1N1 swine flu, jadi sebetulnya gejala umum itu gejala demam, batuk pilak, itu gejala umum untuk gangguan pernafasan. Jadi ada sebetulnya kalau misalnya kita mengalami itu, sudah lah, paling tidak 3-4 hari di rumah dulu istirahat, minum, yang penting makan, yang benar tidur. Tidur itu healing process. Oke, obat-obatan flu biasa boleh diminum? Bisa, bisa, bisa diminum, vitamin C kalau mau, ya, jadi istirahat yang penting, paling penting ada istirahat. Nah, kalau ini buat kita, kalau siapa mereka? Ini mereka yang tidak punya riwayat kontak dengan seseorang yang sudah konfirmasi. Ya, atau dia tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri 14 hari dari negara-negara yang kita sebut sebagai negara tertular. Jadi untuk orang-orang yang nggak jelas gini, ya, saya... Jangan buru panik, udah lah, pokoknya batuk pilak dan kantor juga harus mengerti. Buat mereka yang batuk pilak biasa demam ini, ya sudah lah, 3-4 hari istirahat di rumah. Nah, itu satu. Kalau ternyata dalam 3-4 hari udah minum ini ternyata bertambah, oh, jadi lebih sesek. Itu juga belum tentu corona, tapi ada baiknya kalau udah sesek ya harus pergi ke rumah sakit. Nah, di banyak tempat yang kasusnya sudah meluas, ya, karena mereka tidak mempunyai, di banyak negara nih, karena kasusnya sebebikian luas dan tempatnya tidak cukup. Jadi bahkan orang-orang yang mungkin juga ada riwayat kontak juga disuruh istirahat di rumah juga. Nah, ini yang sebetulnya yang disebut dengan self-quarantine. Jadi sebetulnya kita harus bedakan ini. Kalau yang itu istirahat biasa. Tolong melakukannya, Pak Rudi, wali kotanya, mengantar sendiri obat-obatan untuk warganya yang dilakukan self-quarantine ini. Dan hal-hal semacam ini apakah kemudian aman atau bagaimana? Itu agak berbawa politik itu. Self-quarantine itu sebetulnya tidak boleh dibiarkan sendiri. Untuk kategori, ya, jadi misalnya seperti terolah klaster Depok. Ada 76 kakak yang dianggap sebagai pernah punya riwayat kontak dengan orang yang kasus konfirmasi. Nah, ini tidak bisa dibiarkan sendiri, ya? Solo jelas. Harus setiap hari dipanggap. Supaya masyarakat juga tahu, kan ada satu warganya yang meninggal dunia, positif corona. Keluarganya lah yang kemudian diminta oleh Pemkot self-quarantine. Itu benar, itu benar. Jadi kata-kata itu seperti itu. Jadi yang jangan kita campur adukan bahwa semua kalau ada demar pilot, self-quarantine. Tidak. Self-quarantine itu khusus istilah untuk digunakan. Bagi mereka yang istilahnya paling tidak adalah kontak erat atau sosial kontak. Tapi saya malah menyalurkan, ini saatnya kita, ya, ini perlu banyak penguji COVID misalnya, ya. Ya, di daerah-daerah. Untuk yang close contact, ya. Jadi pasangan dari kasus konfirmasi ataupun sosial kontak, ya, yang jelas sudah pernah berhubungan. Saatnya sekarang saya kira kita perluas untuk pengujian laboratorium. Ya, tidak bisa lagi sentralisasi. Irit lah, jangan terlalu irit lah. Karena semua ini sudah disuarakan daerah dan hari ini menjadi headline harian kompas. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi pemerintah untuk segera mempercepat ini untuk deteksi yang lebih cepat. Saya kembali ke Mas Agus, gini Mas Agus. Pemerintah pusat sudah bolak-balik. Presiden sudah dua kali melakukan himbawan agar bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kira-kira begitu. Tapi beberapa pemerintahan daerah, provinsi, kebupaten, segala macam sudah mengarah kepada arah-arah, ayo bekerja di rumah, dan lain-lain. Yang paling sering kita lihat DKI, Surabaya, Jawa Tengah, dan lain-lain. Tapi kemarin kita masih melihat Sumatera Utara belum melakukannya. Merasa masih aman, belum ada yang terpapar, masih boleh jalan-jalan. Lewat akun Instagram salah satu anggota DPR RI, Andre Rosyade, semacam ada perdebatan ketika permintaan meliburkan sekolah karena dijawab oleh Gubernur Sumatera Barat. Belum ada yang meninggal dunia di sana. Nah, turunan semacam ini antara pusat dengan daerah, bagaimana juga sebagai sebuah kebijakan publik? Karena publik melihat ini seperti tidak seragam. Ya, betul. Makanya saya katakan dari awal bahwa setelah pemerintahan menunjuk Satgas, kepala Satgas lah yang paling berwenang. Saya mohon sekali kepada Pak Presiden, Pak Presiden ini simbol negara. Jangan terlalu sering bicara di televisi, karena nanti susah ketika sudah buntu, tidak ada lagi yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi, serahkan ini pada Ketua Satgas, seperti kasus tsunami dulu kan Pak Kuntoro yang menang. Jadi, dia yang berjibaku, misalnya kalau itu panggil Gubernur, karena dia punya hak memanggil itu, sudah diberikan oleh Presiden. Jadi, dia punya. Jadi, kalau itu biasa itu orang Indonesia, kalau belum ada yang korban, dia akan menolak pasti. Nah, jadi ini masa kita tunggu korban. Jadi, tadi yang Dr. Sarisal katakan, pengawasan itu penting. Jadi, tugas daerah, jangan diberi kewenangan sendiri memutuskan. Dia harus mengawasi semua tadi. Kita darurat nasional, tetapi kepala daerah diberikan kewenangan, dan kemudian disemprit kalau ternyata dianggap berlebihan. Ini jadi pusing juga menjadi kepala daerah. Kan tadi sudah di Satgas, lalu Pak Presiden Bidanto di daerah boleh, dan lalu sudah dikembalikan lagi kepada Satgas. Jadi, sekarang Pak Doni Monardo itu harus hampir setiap saat di televisi, dan teman-teman media yang nongkrong di sana, di stana maupun di mana, nanyanya harus seperti kalau Anda tanya tadi, sehingga masyarakat itu teredukasi. Jangan tanya korban terus. Bagaimana persiapan ke arah, kalau kemudian berkaca pada hal-hal ini, kemudian sudah makin banyak orang yang harus dirawat. Iya, juga karena tadi saya sangat serius, prihatin pada tenaga medis. Ini mungkin teman-teman bisa crowdfunding untuk memantu, tapi tolong dikoorganisir dan sebagainya. Karena kita nunggu pemerintahnya terlalu lama prosedurnya, Menteri Keuangan harus approve ini dulu. Tentara para petugas medis terus berjibat. Iya, dan juga shelter-shelter untuk darurat tadi level yang belum 100% dia sakit, itu harus ada. Kan banyak itu, litbang-litbang yang punya, bukan apartemen, penginapan. Semua kementerian lembaga punya. Itu dipakai dulu. Kalau yang paling besar ya, hanggar pesawat diterminalkan. Misalnya Pondok Capek ada, Alimada, pesawat yang dihanggar keluarkan dulu. Ini kan manusia. Kemarin Ketua Apindo juga di sini, mengingatkan bahwa kita punya Wisma Atlet di kemarin. Iya, ada juga. Itu kan juga banyak yang nganggur. Bang, misalnya... Mas Suara Adil Kamdani mengatakan, kita punya itu sebetulnya, kalau memang harus dilakukan. Dan banyak apartemen sekarang yang belum laku, tapi sudah jadi. Itu bisa dipakai. Ini darurat. Nah, please Pak Doni Monardo, konsentrasi di situ. Sebagai sebuah masukan, kita harus bersiap mengenai hal ini. Terakhir, Dr. Saryal. Sudah, saya ingin mengkomentari yang tadi, bahwa ada provinsi-provinsi yang merasa bahwa kami belum ada kasus, maka kami resikonya rendah. Itu saya kira enggak benar. Jadi kita harus lihat begini. Kita lihat ya, pada 12 hari pertama, ini kita sekarang sudah masuk hari ke-16. Kita mesti melihat angka-angka yang terjadi di negara-negara lain. Memang kalau angka ini kita lihat, ini angka... Sekarang banyak pertanyaan nih. Oke, kapan wabah ini selesai? Nah, ini juga satu isu yang penting. Deputi Bin, kalau saya tidak salah, menyatakan bahwa wabah ini akan mengalami puncaknya pada bulan Ramadan. Ya, itu arti kita bicara Mei. Idul Fitri akan ada 24-25 Mei. Jadi, antara April sampai Mei. Nah, itu angka itu adalah 60 hari. Ya, tapi kalau kita lihat ya, misalnya Itali, Iran, lalu kemudian Cina, maupun Korea Selatan, ya. Angka-angka puncak itu umumnya berada di bawah 30 hari. Ada yang 30 hari, ada yang 27 hari. Ya, ada yang 16 hari. Maksud saya, ini akan... Angka akan terus. Ya, angka akan terus. Jadi, jangan terlalu berbesar hati bahwa bagi provinsi-provinsi yang belum ada kasusnya, ini hanya soal waktu saja. Tidak ada satu negara yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya berhenti. Ya, pada 20 hari. Sebuah literasi yang saya baca, kalaupun kita mencuci tangan setiap hari dan sebesar rajin apapun, virus corona itu sebetulnya akan datang juga. Tapi, poin yang ingin saya sampaikan, yang paling penting adalah, kita sudah menetapkan social distancing. Ini hanya berhasil. Kalau pemerintah daerah semua, itu tiga tadi ya, belajar ibadah dan itu diterapkan betul, maka ini akan efektif. Tapi tanpa keikut sertaan masyarakat dan pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah, ini tidak akan berhasil. Ini masukan, 14 hari akan percuma, 14 bulan pun percuma, 14 tahun pun percuma. Kalau kita cuma kembauan, tetapi tidak melakukannya dengan benar. Dan diawasi. Dan diawasi. Terima kasih dokter. Mas Agus, jangan bosan-bosan. Sebentar lagi dapat kartu, karyawan Kompas TV. Pagi siang malam terus memberikan, masukan-masukan yang mudah-mudahan diterima dengan besar hati. Ini kita sedang mencoba melawan COVID-19 untuk menyebar lebih cepat, lebih luas. Untuk Indonesia juga. Dan kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi lain.